Intro Bro Pada kesempatan ini kami Akan membacakan mengenai Tulisan NATO dari Kompasiana.com Yang berjudul Ahok diserang Timpu Kurawa Bila Ahok KPK Tiarab Bagi lawan Ahok Manuver Timpu jelas dipuji Dugaan lawan Ahok yang selama ini percaya bahwa Timpu adalah media yang condong ke pihak Ahok Itu tidak benar dan kini telah berbalik Untuk menunjukkan fungsi esensinya Menguat kebenaran Timpu sudah benar Sudah sadar dan Sudah kembali ke wujud aslinya Jika Ahok benar dibela Namun jika salah dicerca Namun bagi para pendukung Ahok Alibi bahwa Timpu sudah mulai sadar Kembali netral Terus menyisakan pertanyaan Publik sebagian penasaran Ketika Ahok membantah Temuan Timpu itu Ahok yang sebelumnya cukup mesra Dengan media Timpu Namun kini sejak Timpu berbalik arah Ahok menjadi alarki dan marah besar Mendengar nama Timpu Bahkan Ahok secara terang-terangan Mencap Timpu telah menfinah dirinya Dan perencana menggugannya di pengadilan Sampai sekarang belum dilaporkan Jika Ahok marah kepada Timpu Jelas publik menafsirkannya Sebagai suatu hal yang wajar Apalagi jika Ahok salah Namun Berbaliknya Timpu Setelah mendadak dan terus-menerus Mengulang-ulang kata barter Dan diskresi Juga membuat publik bertanya-tanya Ada apa yang sebenarnya Yang sedang terjadi Dengan media Timpu Penasaran di publik itu Dicoba dijawab di Twitter Oleh salah seorang akun Bernama Akurawa Pemilik akun ini Belakangan diketahui Bernama Rudy Valinsa Dan merupakan Salah seorang pendegung Ahok Ahok sendiri mengaku Bahwa ia mengenal Rudy Sebagai salah seorang Big fansnya Tentu saja Karena kejauhan akun Kurawa Yang kemudian penulis Disebut Kurawa Hanya Twitter Tidak setampartan dipercayai Namun Sekurang-kurangnya Penasaran publik Terkait penafur Timpu Yang mendadak itu Sedikitnya terjawab dengan baik Logika yang dibangun oleh Kurawa Dalam kejauhan yang terlihat logis Runtut Dan disertai dengan data-data Kurawa sendiri bahkan Beri menangkang Timpu Termasuk berlagak di pengadilan sekalipun Lalu Apa saja skenario Timpu terhadap Ahok Menurut Kurawa Menurut Kurawa Timpu sedang menuju ke bank kerutan Ekspansi usahanya yang agresif Sejak tahun 2012 Dengan tujuan membangun bisnis media Paling besar di Indonesia Tidak berjalan dengan baik Lama bersihnya turun drastis Pinjaman uang dari berbagai bank Mulai Bank lalu diinvestasikan Untuk mudah kerja Ternyata tidak memberi keuntungan Bahkan laporan awal keuangan Timpu Pada tahun 2016 Mengalami kerugian Alhasil Utang cicilan dan bunga pinjaman Timpu Kepada bank yang jumlahnya Mencapai 200 miliar itu Mulai mencakik Timpu Keadaan gawat itu Membuat pemilik Timpu Gunawan Muhammad Yang Kurawa disebut sebagai The Good Mother Mulai melakukan strategi Berkasi pada pengalaman Pada tahun 2012 Dimana Timpu mampu Mereguk pemasukan dari iklan Maka menjelang pilkada 2017 Timpu mulai mengulang Khususnya itu Caranya melambungkan Puji Jilat Incumbens tinggi-tingginya Dan terus berikan Propaganda positif Terhadap Ahok Sebagai pejabat gubernur Incumbens Lalu Sedapat mungkin Menjadi Tim Susus Incumbens Tujuannya adalah Mendapat kesempatan Lebih besar Untuk meraup iklan Selain itu Ada peluang Sang Incumbens Akan membayar program Riset Survei Dan seterusnya Jika skenario itu berhasil Maka bisa menyelamatkan Keuangan Tempu Untuk sementara Akan tetapi Skenario Tempu itu Tidak berjalan dengan baik Ahok Sang Incumbens Tidak mengacukan Gelakan Tempu Dan proposal risetnya Bagi Ahok Jika Anda mendukung Saya Dukungnya Tanpa Embel-embel Namun Karena Tempu Butuh gizi Untuk mencegah dirinya Dari kebangkrutan Lalu berpatokan Pada ungkapan lama Bahwa tidak ada Makan siang gratis Akibatnya Karena Ahok Terus mengacukan Tempu Tempu pun mulai Menyerang Ahok Dengan mencoleknya Dengan tujuan Agar memperhatikan Tempu Kurang Tempu Pada tanggal 11 Mei 2016 Pun mulai Menyerang Ahok Lewat Kurang Tempu Dengan headline Agung Potomoro Selat Ahok Hasilnya Bukannya Ahok Menjadi Takluk dan bertegung lutut Ahok malah parah Dan berbalik Menentang Tempu Yang telah Menfitnah dirinya Akibatnya Tempu yang sudah Setengah basah Sekarang all out Menyerang penentang Ahok Sekarang all out Menjadi penentang Ahok Jika tujuan pertama Tempu gagal Maka Tempu mulai Mewujudkan Plan B Tempu akan mencoba Memancing lawan Ahok Untuk menggunakan Jasa Tempu Dan memberinya gizi Yang cukup Untuk menyerang Ahok Itulah kurang lebih Skenario yang sedang Dijalankan oleh Tempu Dan dicoba dijelaskan Dengan gamblang Oleh Kurawa Menurut Kurawa Kecaun-kecaun Yang diberkannya Bukan fitnah Atau penuh huak Tetapi ia memiliki Data dan fakta-fakta Setelah sumber-sumber Yang valid Kurawa akan Membuka sumber datanya itu Jika Tempu Juga membuka Narasumbernya Tentu saja Tempu tidak akan Meladani tantangan Kurawa Yang dianggap Hanya sekelas Akun Twitter itu Lalu bagaimana Dengan sikap KPK Terhadap perseteruan Antara Ahok Dengan Tempu itu Jika Kurawa Dengan terang-terangan Membela mati-matian Ahok KPK terlihat Sedang tiara Terkait Isu sumber waras Yang sebelumnya Memanas Kini pelan-pelan Dingin Tanpa Kejelasan Sampai sekarang KPK juga tidak Menetapkan Ahok Sebagai tersangka Pun juga Tidak mengumumkan Jika Ahok Kelir dari sumber waras KPK lebih Memilih Tiarab Dan membiarkan Pendukung dan Lawan Ahok Terus berperang Melawan Berperang opini Di media Soal barter Yang terus Dicuptan oleh Tempu Ketua KPK Agus Raharjo Hanya memberi Pernyataan diplomatis Bahwa Persoalan itu Akan terus diselidiki KPK Dan mencari data Dan fakta Jika ada indikasi korupsi Sementara Terkait diskresi Ahok KPK hanya Melempar pertanyaan Bersayap Bahwa diskresi Ahok Itu pada dasarnya Harus punya dasar hukum Tanpa Menyetakan diskresi Itu Salah total Posisi KPK ini Untuk sementara Kita namanya Tiarab Alis yang mengintip Untuk memutuskan Apakah maju Atau mundur Atau benuk-benuk ke samping Lalu Bagaimana Akhir persertuan Antara Ahok VS Tempu Dan Tempu VS Kurawa Mari Kita tunggu Kerajutannya Jadi untuk sementara Ketika Ahok yang sebelumnya Dibela Tempu Dan sekarang Dibela Diserang Di habis-habisan Dan sekarang Diserang habis-habisnya Pada saat itu Publik terus bertanya Di saat nalat kita bertanya-tanya Maka pada saat itu Muncul Sangkurawa Mencoba mencerahkan nalat kita bersama Lalu di saat itu Publik mulai terserahkan KPK pun mulai memilih Tiara Mungkin bingung Alias Ragu-ragu Salam Kompasiana Asharul lahagu Asharul lahagu Oke terima kasih Buat Pak Asharul lahagu Tulisan-tulisan Bapak begitu Bagus sekali Dan saya terinspirasi Untuk membacanya Dan salam ya Mohon izin Saya membacakan Tulisan-tulisan Bapak Terima kasih Wassalamualaikum